Di tengah transformasi demografi pedesaan dan menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, regenerasi petani menjadi isu yang sangat penting. Banyak anak-anak muda yang justru memilih urbanisasi atau bekerja di sektor non-pertanian menyebabkan sektor pertanian kita kehilangan banyak tenaga kerja. Tantangan ini menuntut kita untuk mengambil langkah inovatif sejak usia dini untuk membentuk minat dan kecintaan generasi muda kita terhadap dunia pertanian. Untuk menjawab tantangan ini, berbagai ide bermunculan. Bagaimana jika pendidikan tentang pertanian dimulai sejak anak-anak berada di usia dini? Atau bagaimana jika pertanian tidak hanya dilihat dari sektor ekonomi saja, tetapi juga sebagai bagian penting dari pendidikan anak-anak kita? Dua ide dasar ini menjelma menjadi konsep pengenalan pertanian usia dini, atau yang sering kita sebut sebagai pepaut. Dari berbagai ide yang muncul, kami memilih pendekatan yang paling inovatif dan praktis. Mengintegrasikan kegiatan pertanian dalam kurikulum paut. Kami mengembangkan modul belajar yang menarik. Kami juga mempersiapkan lahan pertanian sederhana di sekitar sekolah. Dan kami melatih guru-guru paut untuk menggunakan metode pengajaran yang inovatif. Melalui pepaut, anak-anak mendapatkan pengalaman langsung dalam proses menanam, pemeliharaan, bahkan sampai dengan proses panen. Mereka belajar tentang keberlanjutan. Mereka juga belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan. Serta mereka belajar mengenali potensi besar yang ada di dunia pertanian. Orang tua juga terlibat aktif dalam mendukung pendidikan anak-anak kita untuk mengenali dunia pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kepada semua. Saya, Taduh Reku Hujati, Lirahtaran Kaliwa, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan inovator pepaut lambung tengah yang telah bekerjasama, membangun kolaborasi dengan perlahan kami sehingga inovasi daripada pepaut, pepautan lambung tengah sudah kami terapkan di perlahan kami dan semoga yang ada yang inovasi ini akan memberikan dampak positif dan merahirkan petani milenial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepaut tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan minat dan kecintaan anak-anak kita terhadap dunia pertanian tetapi juga dampak jangka panjang. kita sedang membentuk generasi muda yang tidak hanya peduli tetapi juga siap untuk mengembangkan sektor pertanian di masa depan untuk mendukung keberlanjutan pangan dan lingkungan. mari bersama-sama mendukung masa depan pertanian Indonesia melalui pendidikan sejak usia dini. Pepaut investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi pertanian yang maju, mandiri, modern, serta dinamis untuk menjamin ketersediaan pangan dan ketahanan negara. aplausos aplausos